selamat pagi oke bentar oke mas bro, ini sudah direm loh putih, putih, putih tapi disitu masih muter padahal ini sudah mentok ini oke, ini mentok mas, ini berarti direm buatan ini tidak bisa ya? ditambah lagi jadi dua kali ya oke nah, jadi ini remnya harus satu kali ini tidak ketena loh, itu tidak kena masih muter, ya masih muter itu kemudian direm lagi, nah baru kena jadi ada dua gelombang, oke nah ini sangat-sangat membahayakan buat kita pengguna ya, kenapa? karena pada saat kita butuhkan, kita ngerem ini tidak bisa langsung kena kemudian kita tambahkan, itu langsung ngunci begitu, berarti ngaget ya mas jadi kondisinya akan ngaget nah itu sebenarnya masalahnya disini mas bro masalah kering disini, oke jadi ini kalau kalau kita kasih pelumas begini kalau kita kasih pelumas begini kita kasih pelumas ya ini kita kocok-kocok dulu kita kocok-kocok oke, sudah selesai selesai loh, langsung enak langsung berhenti, oke penyerang menter dari sana kita puter begini, kita rem nah, langsung berhenti langsung berhenti kalau tadi sudah dua kali oke, coba mas, siapa cek mas loh coba pak cek pak cek pak test drive bapak mau pakai jalan pak mau pakai jalan pak, diputer puter aja puter aja oke, enak ya lagi, 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 lagi oke mas bro jadi kalau orang awam atau tidak paham, akan kebingungan rem itu tadi, ya dan sangat-sangat membahayakan, oke nah kemudian ini saya tunjukkan menggunakan pelumas ini apapun pelumasnya minyak lentik apa namanya itu minyak goreng itu pun juga bisa kalau kondisi darurat mas bro ya dan langkah terbaiknya bagaimana karena kalau pelumas semacam ini kita kasihkan di sini nanti lagi juga akan habis kalau kena kena air eh, sorry kena air atau ada air hujan itu ini kalah ini pelumas ini nah, supaya aman atau awet bagaimana T10 mana, ini supaya awet atau aman maka penjaringan gunakan paslin stempet tadi ya gris apa sayang? apa? 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 ini kalau dikai saya kira mati oh enggak lah dikai bersih-bersih oke mas bro jadi kita gunakan paslin gris ini ya stempet ini ya oke nah itu penyebabnya apa? penyebabnya adalah kekeringan ini mas bro sebenarnya penyebab utamanya ini nah ini loh ini menjadi kotak ini loh ini kotak seharusnya ini dibunterkan lagi ya, contoh gini ya ini kan masih lurus toh nah ini yang mengotak loh bagaimana supaya melihat ini yang ngotak loh ngotak iya iya ngotak ini penjaringan diluruskan begini juga bisa ntar ya pakai pintar ini juga ada gerindar nih dulu deh di ano? di ovalkan lagi ya di ovalkan lagi ya di ovalkan lagi oke mas bro jadi ini dibentuk supaya oval begitu intinya ya nah disini sayang ya jadi dia berbentuk semacam oval jadi kalau oval itu dia bisa bergerak muter begini mas bro ya tapi kalau kotak itu dia akan memaksa salah satu titik ya kalau dia kotak akan memaksa salah satu titik nah kemudian harus dikasih ini mas bro tempet tempet paslin ya nah oke nah akan empuk Oke, kalau kita putar Kita trim Seperti Oke, Mak Bro Sampai disini bisa dipahami ya Walaupun ini hanya singkat Tapi langsung mengena ketujuannya Dan memang hanya begini masalahnya Kita ambil pelumas, kita tempelkan disini Selesai sudah, seperti itu Nah, cuma kalau ingin bagusnya Maka kasih paslin atau gris tempat ini tadi Oke, terima kasih kepada semuanya Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng Agar panjalan tidak ketinggalan dari video Video AGM terbaru, oke biar pun sedikit Semoga bermanfaat, cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari kami AGM Channel Oke, mantap